Penyelidikan kasus penganiayaan bocah perempuan oleh orang tua kandung terus berlanjut. Polisi kini sudah memeriksa sebanyak 9 orang saksi yang 2 diantaranya berperan sebagai paranormal. Selain rekaman video amatir, aktivitas dukun tersebut, petugas juga menemukan ratusan buah kelapa yang ditimbun dedaunan yang diduga bekas kegiatan ritual. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka yakni orang tua korban, paman, serta kakek korban. Pihak kepolisian juga masih menunggu hasil tes kejiwaan kedua orang tua korban yang menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwada di Kota Makassar. Jadi kondisinya masih sehat-sehat sampai saat ini, tetapi kami dari penyidik masih menunggu hasil observasi dari pihak dokter. Belum ada kapan yang akan keluar informasinya? Untuk kapan atau ini kami masih koordinasi dulu dengan pihak dokter, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Berapa lama informasinya? Informasinya di sana bisa paling cepat 2 minggu ataupun paling lama 2 bulan. Tergantung dari kooperatif atau tidaknya yang diobservasi. Terus kalau yang kemarin 5 orang itu bagaimana informasinya? 5 orang sudah diperiksa kemarin, alhamdulillah, sudah diambil keterangan. Ada memang nanti saksi-saksi yang akan kami periksa kembali. Nanti kita jadwalkan kembali. Informasinya ada dukun Pak? Ada salah satu yang diperiksa, yang memang provisisi atau pekerjaan dukun di kampung. Sampai jumpa!